Wuuuuh Wah happy banget, saya ternyata di perjalanan dapet surprise melihat segerombolan lumba-lumba lagi berdenang di depan situ tuh Wuuuuh cantiknya Aaaaah bang Bang bang, api-api Iya nih, aduh Wah udah ketusuk aja saya Wuuuuh Airnya dingin Mentari pagi mulai menampakkan cahayanya, menambah keindahan pesisir kerui, pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih. Kehidupan masyarakat di sekitar pantai kerui sangat bergantung pada kegiatan tangkap ikan, para nelayan memiliki metode dan alat tangkap yang beragam, salah satunya jaring lingkar. Awal tahun adalah musimnya ikan-ikan berenang ke pesisir, nah hari ini saya gak mau ketinggalan ikut kegiatan nelayan sempat menjaring ikan, ikuti jejak saya, JAK PATUALAN Sebelum menemukan target sasaran, kami harus mengarungi lautan, karena untuk mendapatkan ikan, jaring tidak bisa dilepas di sembarang titik. Wuuuuh Wah happy banget saya ternyata di perjalanan dapet surprise melihat segerombolan lumba-lumba lagi berenang di depan situ tuh, wuuu cantiknya. Seketika pandangan saya tertuju pada kawanan lumba-lumba, mereka bermain di perairan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Pisang. Adanya lumba-lumba ini juga sebagai indikasi bahwa di bawah sini masih banyak ikannya. Lumba-lumba muncul ke permukaan, karena sebagai mamalia air, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk melihat aksi mereka. Meski begitu, pada cuaca bagus, kawanan lumba-lumba ini akan tetap terlihat asik bermain sampai siang hari. Nah, mamalia yang satu ini tuh memang hidupnya komunal atau bergerombol. Bisa dilihatkan dari tadi mereka berenangnya bergerombol. Jadi mereka mencari mangsa pun bekerja sama dengan kecerdasan mereka. Puas mengamati lumba-lumba, kami kembali menyusuri lautan. Salah satu awak kapal bertugas mencari keberadaan ikan target tangkapan. Ditandai dengan penampakan permukaan air laut yang menyerupai riak air mendidih. Setelah itu, kapal pun dipacu kencang dan jaring mulai diulur. Kan, bang! Tidak, bang! Hati-hati! Ternyata jaringnya nyangkut, makanya tadi abangnya ketaring. Hati-hati, bang! Nah karena ada beberapa bagian jaring yang nyangkut, makanya jaringnya itu disarik pulang lagi. Berpacu dengan kecepatan ikan berenang, jaring harus dibuka dengan sigap. Salah satu teknik menjaring ikan di laut itu menggunakan jaring lingkar ini nih. Ini lebarnya itu 700 meter dan harus tiga orang yang megangnya kayak gini nih. Jadi kita melingkar. Jaring dibuka mengikuti gerak kapal yang melingkari target. Selanjutnya mengunci jaring dengan menyatukan kedua ujungnya untuk menghalau ikan yang kabur. Ini harus cepat ditarik lagi. Kita lihat tuh ikannya, wuh banyak banget. Tuh, ini ikannya dapat ikan tongkol. Musim barat yang berlangsung sejak Oktober hingga April merupakan momen yang ditunggu nelayan perui. Pada momen ini peluang mendapat ikan sangat besar. Jadi teknik menjaring ini tujuannya untuk menangkap ikan yang berada di permukaan. Ini dia nih ikan-ikannya itu. Ciri-ciri ikan di permukaan seperti ini. Ikan-ikan tongkol, pipih, panjang dan ini ukurannya masih kecil. Kalau misalkan besar bisa sebetis ya Pak ya. Jenis ikan permukaan memiliki warna yang mencolok. Kulit bagian atasnya berwarna gelap menyerupai dasar laut. Sementara bagian perutnya berwarna terang menyerupai pantulan sinar matahari. Jadi dengan teknik menjaring lingkar ini, yang ditangkap gak cuma ikan aja. Tapi banyak juga ubur-ubur yang tertangkap. Nah kita harus hati-hati banget karena tangan saya ini yang terkena udah gatel banget. Nah ini kayak gini nih ubur-uburnya nih. Cantik sih tapi gatel ya Pak ya. Nah ubur-uburnya kita buang aja gak diambil. Memasuki musim hujan seperti ini, banyak ubur-ubur muncul ke permukaan untuk mendapatkan perairan dengan suhu yang lebih hangat. Wah ini dia di ikan tongkol dari hasil jaring kita tadi walaupun belum semuanya. Biasanya kalau lagi musimnya itu bisa full satu perahu, bahkan sampai satu setengah ton. Kalau misalnya udah full banget biasanya minta bantuan sama perahu lain. Ayo Pak kita taruh belakang aja. Mengolah ikan hasil tangkapan di camper van menjadi cara terbaik untuk kembali memulihkan tenaga selepas melawan. Yang bikin spesial kali ini saya akan menyantapnya dengan sambal khas Lampung yaitu sambal seruit. Sambil nunggu ikan bakar yang matang, sekarang saya mau tumis dulu nih bahan-bahan untuk bikin sambalnya. Dan yang bikin spesial itu adalah terasi. Di sini disebutnya adalah dilan. Nama seruit berasal dari bahasa Lampung yang berarti serut atau dihaluskan. Sambal seruit bisa disajikan langsung di atas cobek sebagai ciri khasnya. Lihat dagingnya, masih ngebul. Karena ikan tongkolnya ini baru banget saya ambil dari laut, jadi rasa itu masih fresh banget, dagingnya pun lembut dan juga manis. Gak cuman itu, ditambah cocolan dari sambal seruit ini makin istimewa, rasanya pedes-pedes segar, jadi komplit banget rasanya. Ikan tongkol memiliki karakteristik daging yang tebal dan padat. Menikmati tongkol sangat cocok dengan bumbu bercita rasa tajam. Ombak di kru ini memang juara. Gak salah kalau ombak di sini masuk ke daftar salah satu ombak terbaik di dunia. Udah kesukannya saya. Udah kesukannya saya. Udah kesukannya saya. Udah kesukannya saya.